Intro Pemirsa kesal ditagi segera belodasi utang Seorang pemuda di kota bau-bau menggabung Dan menumpahkan kayung berisi air Kepada seorang bayi dalam gendongan Sang ayah yang menagi utang Sudah mengutang, pemuda ini malah tega Mengenai bayi berusia 3 bulan Dengan melemparkan kayung berisi air Hingga pecah di kepala bayi tersebut Peristiwa ini terjadi pada seni ciang Saat orang tua bayi mendatangi rumah pelaku Di Kelurahan Bukit Wilyo Indah Untuk menagi utang sebesar 500 ribu rupiah Namun bukan membayar utang Pelaku bernama Asrul 34 tahun Malah mengamuk dan sempat bertengkar Dengan orang tua bayi saat itu Membawa serta bayinya Tanpa belas kasihan Pelaku melempar gayung berisi air Ke arah penagi utang saat itu Menggendong bayinya Gayung tersebut tepat mengenai kepala korban Bahkan gayung yang digunakan melempar Pecah berkeping-keping Akibatnya bayi tersebut mengalami Pembengkakan pada bagian belakang kepalanya Tak sampai di situ Pelaku juga mengancam orang tua bayi Dengan senjata tajam Kedua orang tua bayi langsung melapor Ke posek Wilyo Usai mendapat laporan Polisi langsung menangkap pelaku Di rumahnya Kelurahan Bukit Wilyo Indah Teknologi sejadiannya berawal dari Hutang pihutan Orang tua korban Mengutangkan uang Sebesar 500 ribu terhadap pelaku Dan pada saat ditagi Pelaku merasa tersinggung Dan mengenai korban Dengan cara melemparkan kayung Yang berisi air Di kepala korban Yang menyebabkan Kepala korban Ini bayi Mengalami Pembengkakan Polisi juga menyita serpihan gayung Yang mengenai korban Dan parang di rumah pelaku Pelaku dijerat Undang-Undang Pelindungan Anak Ancaman Hukuman 15 Tahun Penjara Dari Bau-Bau Andi Eba Ainyus memberitakan Dari Bau-Bau 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 Terima kasih.